Pemirsa menjelang libur panjang 28 Oktober hingga 1 November mendatang Kepala Satuan Gugus Tugas Nasional Pendanganan COVID-19 Doni Monardo menghimbau masyarakat mengisi hari libur dengan melakukan aktivitas merawat lingkungan termasuk menanam pohon. Hal ini sebagai upaya memutus mata rantai penyemperan virus corona di tempat wisata. Jelang libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020 mendatang Banyak masyarakat memanfaatkan hal tersebut untuk berlibur. Terpantau beberapa lokasi wisata telah dipandati wisatawan yang memanfaatkan akhir pekan lalu untuk berlibur. Untuk memastikan pencegahan penyebaran virus corona, protokol kesehatan dan rajin tetap diadakan di tiap lokasi para wisata. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengajak masyarakat tidak berpergian saat libur panjang dan cuti 28 Oktober 2020 hingga 1 November 2020. Masyarakat diimbau mengisi hari libur dengan melakukan aktivitas merawat lingkungan, termasuk menanam pohon. Hal tersebut dapat menghambat penyebaran klaster baru di tempat wisata. Pihaknya mengajak masyarakat seluruh Indonesia selama liburan panjang melakukan aktivitas untuk lingkungan. Contohnya bisa mencari bibit pohon tertentu untuk ditanami selama musim penghujan. Dan saya justru mengajak kepada teman-teman semua, masyarakat seluruhnya, seluruh Indonesia, untuk memanfaatkan liburan panjang ini juga melakukan aktivitas untuk lingkungan. Contohnya, sekarang dalam musim hujan ya, bisa mencari pohon-pohon tertentu untuk, bibit-bibit pohon tertentu untuk ditanamin. Kemudian yang kedua, bekerjasama dengan seluruh masyarakat yang ada di RTRW masing-masing untuk membersihkan saluran-saluran air, membersihkan selokan-selokan, membersihkan gorong-gorong, melakukan apa saja yang dapat mengurangi risiko dalam menghadapi curah hujan yang tinggi. Di sisi lain, Indonesia telah memasuki musim penghujan yang tinggi. Pihak yang mengimbau seluruh unsur masyarakat bisa bekerjasama dengan aparat tesa seperti RTRW untuk membersihkan saluran air, membersihkan selokan, membersihkan gorong-gorong, atau melakukan hal-hal yang dapat mengurangi risiko dalam menghadapi curah hujan yang tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!